Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kreator desa Fuat Ali Dan ini kita bicara tentang cara memindahkan bibit ikan lili ke kolam yang lebih besar Cara mudah untuk memindahkan dari seumur sebesar kuku Caranya adalah dengan membuang air atau kita menguras air di tempat pembitan yang kecil ini Secara pakai pompa air ataupun manual Seperti ini kita lakukan dua cara sekaligus Karena airnya juga bisa mengairi tanaman atau tumbuhan yang berada di sekitar kolam ini Caranya yang pertama pakai pompa Dan ada yang cara manual seperti ini Kita kuras pakai ember Jadi ini adalah cara untuk Cara mudah untuk memindahkan bibit ikan lili Cara mudah untuk memindahkan bibit ikan lili Dari kolam yang kecil ke kolam yang besar Seukuran kuku Ini nanti adalah tempat atau kolam yang lebih besar Tempat pemindahnya Setelah nanti kita Menakukan pengurasan Di kolam pembitan ini Ini kita Secara secara manual Pakai ember Kemudian kita buang airnya Dan pakai saringan di sana Ada Bukul-bukul Atau Tempat-tempat yang harus ada bocuran-brocuran seperti itu Dan nanti Kalau ada ikan Bibit ikan lili Tidak langsung jatuh ke tanah Atau tidak hilang Sambil juga Membersihkan Tempat pembitan ini Sehingga nanti Kalau Ada pembitan baru Itu bisa bersih Tidak Banyak Rumputan Atau tumbuhan seperti ini Ini Sudah satu bulan kawan Dan Sebentar lagi kita lihat Seberapa ukurannya Sudah Di tempat ini Setelah satu bulan Berada di sini Pembitan sebesar Kuku Kuku tangan Itu masih dilakukan Pembersihan Pohon-pohon kangkung Atau tanaman Tanaman kangkung Sehingga nanti Kelihatan kolam ini bersih Dan ini adalah kolam tanah Bukan kolam terpal Keuntungan dari kolam tanah Keuntungan dari kolam tanah adalah Lebih mudah adaptasi bagi Ikan Masih terus juga dilakukan Secara manual Apapun secara Pompa air Dua cara Untuk mempercepat Cara memindahkan Bibit Bibit ikan lili ke tempat yang lebih besar Karena dirasa ini sudah tidak muat Nah ini sudah dipersiapkan Sambil juga Diisi airnya Ini adalah tempatnya nanti Yang lebih besar Kolam Bukan lili yang Dari pembibitan tadi Kita lihat itu juga Belum selesai Baru nanti Kita tahu Seberapa ukurannya Sudah setelah satu bulan Karena dirasa ini sudah cukup Sudah tidak muat Sudah berdesakan Maka Sudah sebaiknya Untuk dipindah Ke kolam yang lebih besar Seperti ini Sambil juga Dipersiapkan kolam Yang akan diisi itu Dengan air Seperti ini Mudahnya adalah Karena ini Kolam tanah Maka semua Sebaiknya Sebaiknya Belum selesai Juga Kalau kita tidak Lakukan dua cara Maka akan menambah Wakti lebih lama Maka memang Sebaiknya itu Ada dua cara Dipompa Dan juga secara manual Seperti ini Dan kelihatan itu Di bawah Lumpur-lumpur Sudah banyak Ikut ke atas juga Menandakan ini Hampir Sampai Ke dasar Kolam Sehingga Nanti Bibit Ikan Lele Akan kelihatan Seperti apa Besarannya Karena Kalau dilihat Itu sudah Waktunya Untuk dipindah Karena Keadaannya Sudah berdesakan Nah Yang ini Ada Ikan Nila Kawan Ternyata Ada disini Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Nah itu Coba kita Lihat Seberapa Besarannya Sudah Ikan Nila Ini Ini Ternyata Sudah Seukuran Lima Jari Tidak Banyak Ini Hanya Satu Dua Nanti Kita Akan Pindah Ke Lain Tempat Seperti Ini Besarannya Ikan Nila Oke Kita Kembali Ke Ikan Lele Ternyata Pengurasannya Sudah Selesai Ini Segitu Besarannya Ada Gerakan Gerakan Ikan Bikit Ikan Lele Itu Seperti Itu Seperti itu Nanti Bisa Langsung Ditaruh Disini Ternyata Sudah Agak Besar Memang Sudah Waktunya Untuk Pindah Karena Untuk Perkembangan Lebih Baik Kita Memindah Ketempat Yang Lebih Lebih Besar Sehingga Perkembangannya Lebih Cepat Dengan Perawatan Yang Maksimal Tentunya Ambil Lalu Itu Menguras Airnya Seperti Ini Besarannya Sudah Maka Lebih Baik Kita Pindah Kekulan Yang Lebih Besar Agar Perkembangannya Lebih Cepat Oke Seperti Itu Masih Terus Dilakukan Pengambilan Bibit Ikan Sikandikus Pengurasan Air Dan Nanti Perbaikan